Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Saudara-saudara sekalian Disini Pak Jul akan membahas Mengenai uji pemahaman tentang Rekayasa Genetika Jadi secara umum Yang namanya Rekayasa Genetika Itu adalah Bagaimana kita Mengusahakan Atau memodifikasi Gen Terutamanya Atau kromosom Yang didalamnya ada DNA dan RNA Jadi memodifikasi Sedemikian hingga Itu sesuai Dengan apa yang kita harapkan Maksudnya bagaimana Misalkan seseorang yang memiliki Kelainan Atau misalkan penyakit Nah tentunya Utamanya yang Penyakitnya terpaut tentang Gen Dengan Gen ya Atau menurun Nah Upaya dengan Rekayasa Genetika ini Itu Mengandung maksud Bagaimana caranya Seseorang yang memiliki Kromosom yang mengandung Penyakit keturunan Itu diubah Atau Dimodifikasi Sedemikian hingga Penyakitnya itu Tidak timbul Atau Kadar Istilahnya Kadar Kematiannya Itu bisa ditekan Nah Itulah yang dimaksud Dengan Rekayasa Genetika Kalau Saya Analogikan Seperti ini Sebentar Saya ambil Cari kertas dulu Saya Analogikan Seperti ini Jadi Misalkan Dalam Ini bukan masalah Penyakit keturunan ya Tapi Ini Menganalogikannya Itu Seperti Halnya Saat Kemarin Itu Sebelum Materi sebelum ini ya Mengenai Bagaimana Memproduksi Hormon Insulin Ya Jadi Yang pertama Itu kan ada Sel Sel kromosom Kemudian Ada Sel Bakteri Ini Bakterinya Itu kan Mengandung Potongan-potongan Gen Seperti ini Jadi ini Dipotong Kemudian Ini ada Plasmid Yang diambil Dari sel Kromosom Manusia Yang Tentunya Yang tidak Menderita Insulin Atau Yang dapat Menghasilkan Insulin Atau Yang bisa Sel Yang dapat Menghasilkan Hormon Insulin Nah Itu dipotong Kemudian Disisipkan Kesini Nah Kemudian Dimasukkan Kedalam Bakteri Lagi Dikembang Biakan Seperti itu Nah Dalam Artian Apa Ini kan Sama Saja Merekayasa Merekayasa Apa Merekayasa Bakteri Dimasuki Plasmid Yang bisa Memproduksi Hormon Insulin Kemudian Dikembangkan Seperti itu Jadi Bakteri ini Itu bisa Dikatakan Sebagai Vektor Ini nanti Ya Vektor Vektor Apa Vektor Yang menyebabkan Kesembuhan Bisa Menyebabkan Kesembuhan Bisa Atau Mengurangi Rasa sakit Itu juga Bisa Seperti itu Nah Nanti Hasil Produksi Ini kan Ini Diproduksi Insulin Hasil Produksi Bakteri Ini nanti Yang kemudian Disuntikkan Atau Diinjeksikan Ke Penderita Diabetes Kalau Penderita Diabetes Itu kan Ginjalnya Itu kan Tidak Bisa Menghasilkan Hormon Insulin Ginjal Atau Pankreas Saya lupa Tapi yang Pasti Kalau Diabetes Insulin Kurang Makanya Diinjeksi Atau Disuntik Insulin Biasanya Seperti itu Jadi langsung Suntik Insulin Itu Kalau Yang Diabetes Seperti itu Jadi Analoginya Seperti ini Jadi Konteks Ini Yang Diubah Gennya Siapa Bakteri Bukan Orang Diabetes Ini kan Direkayasa Dimodifikasi Yang Tadinya Potongan Genetik Kromosom Ini Dalam Sebuah Satu Lingkaran Penuh Tapi Dia D-CCP D-CCP Salah Satu Benang Kromosom Sel Yang Mengandung Hormon Insulin Ini Yang Contoh Saat Produksi Insulin Jadi Analoginya Seperti itu Jadi Sama Persis Nanti Kalau Misalkan Ada Orang Yang Sakit Apa Yang Sekiranya Keturunan Genetiknya Dimodifikasi Sedemikian Hingga Dia Bisa Menekan Rasa Sakitnya Atau Bahkan Menghilangkan Rasa Menghilangkan Penyakitnya Bisa Biasanya Ada Dua Kemungkinan Satu Mengurangi Rasa Sakit Menyembuhkan Yang Kedua Mengurangi Rasa Sakitnya Seperti Itu Oke Kita Langsung Aja Contoh Soalnya Disini Pada Pembentukan Tanaman Transgenik Gen Asing Disisipkan Pada Plasmid T Plasmid Pemicu Tumor Plasmid T Atau Recombinan Dimasukkan Kembali Kedalam Sel Bakteri Agrobacterium Tumevasiens Selanjutnya Bakteri Tersebut Dienfeksikan Pada Sel Tanaman Tujuan Dipilihnya Jenis Bakteri Tersebut Adalah Tentu Disini Sebenarnya Sudah Disebutkan Alasannya Karena Apa Disini Sudah Dikemukakan Bahwa Pada Pembentukan Tanaman Transgenik Gen Asing Disisipkan Jadi Alasan Memakai Agrobacterium Itu adalah Yang pertama Apa Memiliki Plasmid Yang Mudah Disisipi Oleh Gen Asing Yang Dikehendaki Jadi Itu Salah Satunya Seperti Itu Karena Bisa Disisipi Nah Inilah Disisipi Disisipi Itu kan Analogi Hampir Sama Dengan Dimodifikasi Seperti Itu Makanya Ini Konteksnya Adalah Rekayasa Genetika Kemudian Nomor Dua Pada Fusi Sel Dan Rekombinasi DNA Keduanya Menggunakan Sel Wadah Pasangan Sel Wadah Yang Biasa Digunakan Pada Kedua Teknologi Tersebut Adalah Tentu Yang Namanya Fusi Sel Itu Adalah Fusi Kalau Fusi Mekanisme Penggabungan Dua Buah Dua Buah Atau Lebih Sel Itu Namanya Fusi Sel Nah Biasanya Digunakan Virus Sedangkan Rekombinasi Rekombinasi DNA Maksudnya DNA Yang Di Apa Direkanyasa Atau Dikombinasikan Itu Adalah Plasmid Ya Jadi Jawaban yang Benar Ini Adalah Yang C Sebenarnya Sel Wadah Atau Fusi Sel Itu Bukan Hanya Virus Bisa Bisa Bukan Bakteri Kemudian Apalagi Kalau Setahu Pak Jul Yang Bisa Digunakan Untuk Fusi Sel Penggabungan Itu Adalah Virus Dan Bakteri Oke Selanjutnya Untuk Pemahaman Teks Disini Ada Tipe Soal AKM Biasanya Kalau AKM Itu Mesti Diawali Dengan Bacaan Jadi Sekiranya Bisa Untuk Memahami Maksud Dan Tujuan Bacaan Makanya Diberikan Tentang Variasi Variasi Soal Bacaan Salonnya Itu Tolong Dimatikan Dek Dijabut Nanti Bunyi Terus Dijabut Bukan Satu Yang Bunyi Atau Dipencet Matikan Terapi Gen Terapi Gen Merupakan Tindakan Penggunakan Gen Untuk Mengobati Atau Mencegah Suatu Penyakit Tindakan Medis Ini Dilakukan Dengan Cara Memodifikasi Atau Mengganti Sel Yang Rusak Dengan Gen Yang Sehat Atau Normal Terapi Gen Dapat Diterapkan Untuk Menghancurkan Sel Kanker Dan Mengobati Penyakit Akibat Mutasi Gen Tertentu Contohnya Gen TP53 Pengkode Protein P53 Yang Berfungsi Mencegah Pertumbuhan Tumor Gangguan Pada Gen TP53 Menimbulkan Beberapa Jenis Kanker Jika Gen TP53 Yang Sehat Sel Kanker Akan Mati Gen Yang Mengalami Mutasi Dapat Dihentikan Agar Tidak Menyebabkan Penyakit Jika Dilakukan Penggantian Dengan Gen Yang Sehat Selain Itu Terapi Gen Dapat Digunakan Untuk Melatih Sistem Imun Agar Mampu Mengenali Dan Menyerang Sel Sel Tubuh Yang Sakit Terapi Gen Diharapkan Dapat Menangani Beberapa Penyakit Misalnya Gangguan Jantung Diabetes Hemophilia AIDS Cystic Fibrosis Leukimia Kanker Dan Gangguan Sistem Imunitas Yang Parah Contoh Prosedur Terapi Gen Meliputi Hal Berikut Pengambilan Sample Darah Atau Sumsum Tulang Belakang Memasukkan Vektor Kedalam Sel Sample Pengenalan Sample Dengan Vektor Yang Sudah Mengandung Materi Genetik Tertentu Kemudian Yang Tiga Sel Yang Sudah Normal Mengandung Materi Genetik Tertentu Dimasukkan Kembali Ke Jaringan Atau Pembuluh Darah Pasien Selanjutnya Vektor Yang Dapat Digunakan Dalam Terapi Gen Misalnya Virus Sel Punca Dan Lisosom Dan Lisosom Resiko Kegagalan Terapi Gen Antara Lain Virus Menyerang Sel Non Target Infeksi Virus Kemudian Reaksi Sistem Imun Yang Tidak Diinginkan Dan Bahkan Tumor Oke Kita Mulai Dari Yang Nomor Tiga Mengapa Terapi Gen Termasuk Bioteknologi Rekayasa Genetika Jelaskan Saya Kembalikan Lagi Ke Definisi Awal Mengenai Bioteknologi Rekayasa Adalah Karena Dalam Terapi Gen Itu Dilakukan Dengan Cara Memodifikasi Atau Mengganti Gen Yang Rusak Dengan Gen Yang Sehat Nah Itu Jelas Tadi Dibacaan Sudah Ada Disebutkan Kemudian Nomor Empat Nah Kita Diminta Untuk Menyatakan Benar Atau Salah Terapi Gen Dapat Digunakan Dalam Mengatasi Penyakit Keturunan Tertentu Terapi Gen Dapat Digunakan Dalam Mengatasi Penyakit Keturunan Tertentu Nah Ini Bisa Dikatakan Kalau Disini Disini Disebutkan Di Terapi Gen Diharapkan Terapi Gen Diharapkan Dapat Menangani Beberapa Penyakit Jadi Beberapa Penyakit Atau Mengatasi Penyakit Keturunan Tertentu Berarti Benar Ya Ini Pernyataan Ini Adalah Benar Jadi Mengatasi Penyakit Keturunan Tertentu Kalau Disini Kan Kalimatnya Cuman Beda Terapi Gen Diharapkan Dapat Menangani Beberapa Penyakit Nah Sebenarnya Sudah Sudah Beberapa Ada Seperti Halnya Tadi Yang Saya Utarakan Mengenai Insulin Untuk Produksi Insulin Kemudian Diinjeksikan Kepenerita Diabetes Ya Itu Merupakan Juga Salah Satu Terapi Gen Walaupun Bukan Si Gen Apa Si Gen Penderita Tapi Kita Butuh Vektor Pemproduksi Insulin Kemudian Insulin Yang Dimasukkan Kedalam Si Penderita Diabetes Diabetes Melitus Atau Penyakit Biasanya Gula Terkenalnya Penyakit Gula Itu Sebenarnya Identifikasi Sangat Mudah Sekali Kalau Misalkan Ini Mohon Maaf Ini Bukan Bermaksud Berbicara Yang Lain-lain Gula Dalam Penderita Diabetes Itu Mencemari Darahnya Jadi Kandungan Gulanya Itu Terlalu Banyak Sedemikian Hingga Darahnya Mengandung Gula Bahkan Seseorang Yang Menderita Diabetes Ya Mohon Maaf Sebelumnya Misalkan Misalkan Celana Untuk Mengecek Celana Dalamnya Itu Misalkan Ketetesan Satu Kali Maksud Saya Misalkan Urin Yang ceboknya Tidak Bersih Itu Misalkan Ada Semut Itu Bisa Mengerubungi Seperti Itu Jadi Karena Apa Karena Gula Darah Kandungan Gula Di Dalam Darah Terlupa 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 Kemudian Sistem Ginjal Itu Gagal Untuk Menyaring Darah Ya Sudah Jadi Terlalu Banyak Kandungan Gulanya Gula Itu Penting Untuk Energi Ya Itu Benar Tapi Kalau Kandungan Gula Kita Terlalu Banyak Itu Tidak Baik Untuk Kesehatan Jadi Utamanya Kalau Misalkan Orang-orang Wetan Kalau Istilahnya Jawa Orang Wetan Itu Kan Sukanya Yang Manis Manis Itu Malah Resiko Bisa Terkena Diabetes Malah Lebih Tinggi Jadi Kita Bayangkan Kalau Kita Makan Nasi Nasi Itu Udah Mengandung Gula Nanti Sayurnya Manis Ada Gulanya Lagi Nanti Misalkan Lauk-lauknya Misalkan Tempe Bacem Itu Juga Pasti Dikasih Gula Satu Lagi Nanti Minumnya Es Teh Atau Teh Anget Atau Teh Manis Itu Udah Gula Semua Jadi Yang Kita Konsumsi Setiap Hari Bahkan Semuanya Gula Seperti Itu Makanya Dulu Suatu Saat Ada Tayangan TV Ada Seorang Anak Menderita Obesitas Yang Benar Luar Biasa Gemuknya Sampai 230 Kilogram Itu Umur 12 Tahun Atau 10 Tahun Nah Setelah Ditelisik Apa Setelah Ditelisik Dia Minumannya Apa Minumannya Gula Soda Seperti Itu Saya Tidak Akan Menyebutkan Merk Jadi Semua Minuman Kemasan Yang Bersoda Ada Sodanya Ada Gulanya Itu Juga Akan Memicu Kegemukan Tapi Bukan Berarti Diabetes Karena Apa Karena Gulanya Itu Ditumpuk Di bawah Lemak Sorry Ditumpuk Di bawah Kulit Jadi Lemak Tapi Lemaknya Itu Lemak Tidak Sehat Seperti Itu Kayak Gitu Kita Lanjut Untuk Yang B Gen TP53 Pangkode Protein Pemicu Pertumbuhan Kanker Nah Penyebab Pemicu Pertumbuhan Kanker Itu Bukan Gen TP53 Disini Disebutkan Di dalam Bacaannya Yang Penyebab Pertumbuhan Kanker Itu Adalah Jika Terdapat Gangguan Pada Gen TP53 Jadi Kalau ada Gangguan Baru Akan Memicu Pertumbuhan Kanker Seperti Itu Jadi Pernyataan Ini Yang B Adalah Salah Kemudian Yang C Terapi Gen Dapat Melatih Sistem Imun Untuk Mengenali Dan Menyerang Sel Sel Tubuh Yang Sakit Jika Penyisipan Gen Dilakukan Pada Sel Limfosit Terapi Terapi Gen Dapat Melatih Sistem Imun Nah Pernyataan Ini Adalah Benar Karena Selimfosit B Itu Merupakan Bagian Dari Respon Imunitas Adaptive Yang Berperan Penting Untuk Pertahanan Virus Ya Itu Semuanya Jadi Kalau Sistem Respon Adaptive Itu Misalnya Tiba-tiba Ada Virus Mau Masuk Ke Dalam Tubuh Kita Yang Pertama Kali Merespon Itu Adalah Sel Limfosit Jadi Pernyataan Yang C Adalah Benar Kemudian Yang D Terapi Gen Dapat Menyebabkan Resiko Reaksi Sistem Imun Yang Tidak Diinginkan Itu Benar Ya Karena Tadi Sudah Disebutkan Resiko Kegagalan Terapi Gen Nah Seperti Disini Di kalimat Terakhir Resiko Kegagalan Terapi Gen Antara Lain Virus Menyerang Sel Non Target Infeksi Reaksi Sistem Imun Yang Tidak Diinginkan Dan Tumor Jadi Pernyataan Yang D Itu Juga Benar Nah Alasannya Tadi Sudah Sudah Saya Berikan Tadi Kajian Alasannya Kemudian Selanjutnya Nomor 5 Mengapa Virus Sering Dimanfaatkan Sebagai Vektor Dalam Terapi Gen Jelaskan Nah Kembali Lagi Seperti Analogi Saya Tadi Saat Bakteri Penghasil Insulin Itu Peran Bakteri Itu Juga Bisa Sebagai Vektor Nah Disini Mengapa Virus Dimanfaatkan Sebagai Vektor Karena Satu Karena Virus Itu Mudah Menginfeksi Dan Mengenali Sel Pertama Kedua Virus Mudah Dikembang Biakan Ketiga Struktur Virus Itu Sederhana Sehingga Mudah Untuk Dipelajari Seperti Itu Ya Jadi Kita kan sering Mendengar Mendengar Yang namanya Kalau kemarin Itu kan Virus Corona Nah Virus Corona Kita Membuat Pencegahannya Kan Salah Satunya Dengan Membuat Vaksin Nah Vaksin Itu Sendiri Itu kan Ada Berbagai Macam Cara Jenis Membuatannya Yang Salah Satunya Ada Vaksin Yang Diproduksi Dengan Cara Apa Dengan Mengambil Virus Corona Itu Sendiri Namun Virus Corona Itu Kemudian Dilemahkan Nah Setelah Virus Corona Itu Dilemahkan Itu Virus Itu Kemudian Dimasukkan Kedalam Tubuh Manusia Nah Sebagai Responnya Apa Dengan Harapan Apa Dengan Harapan Tubuh Kita Itu Sudah Bisa Atau Sudah Mampu Mengenali Virus Corona Ya Walaupun Tingkat Infeksinya Kan Rendah Karena Apa Karena Virus Corona Yang Sudah Dimasukkan Kedalam Tubuh Kita Itu Sudah Dilemahkan Jadi Tidak Punya Kemampuan Istilahnya Tidak Punya Kemampuan Untuk Menginfeksi Atau Mengganggu Sistem Sistem Yang Ada Di Dalam Tubuh Nah Tapi Tetap Saja Tubuh Itu Kan Kemudian Kita Meresponnya Karena Virus Pertama Kali Masuk Kemudian Ada Demam Biasanya Kan Respon Pertama Demam Nah Respon Demam Itu Sebagai Wujud Bahwa Tubuh Sistem Tubuh Kita Itu Sudah Mulai Mengenali Virus Tersebut Ya Jadi Kalau Misalkan Orang Imunisasi Itu Pasti Biasanya Itu Responnya Adalah Panas Atau Demam Kalau Cuman Istilahnya Memar Atau Bengkak Itu Bukan Respon Itu Biasa Kalau Sesuatu Dimasukkan Disuntikan Memar Sedikit Atau Bengkak Sedikit Itu Tidak Masalah Tapi Respon Tubuhnya Itu Dalam Bentuk Apa Dalam Bentuk Suhu Badan Kita Yang Tinggi Itu Tanda Bahwa Tubuh Kita Sudah Mulai Mengenali Corona Nah Dengan Harapan Apa Setelah Imunisasi Atau Setelah Vaksinasi Itu Dengan Harapan Suatu Saat Kalau Misalkan Kita Benar-benar Kena Virus Corona Tubuh Kita Sudah Kenal Gitu Jadi Harapannya Nanti Infeksinya Tidak Terlalu Berat Ya Karena Tubuh Sudah Mengenali Infeksinya Tidak Terlalu Berat Nah Harapan Terakhirnya Adalah Menekan Angka Kematian Karena Pada Dasarnya Usaha-usaha Di dalam Bidang Kesehatan Itu kan Pada Dasarnya Adalah Mempercepat Kesembuhan Dan Menekan Angka Kematian Oke Gitu Ya Saya Rasa Cukup Penjelasannya Singkat Padat Jelas Walaupun Sedikit Meleber Kemana-mana Tapi Tidak Masalah Harapannya Itu kan Bisa Menjadi Pengetahuan Bagi Saudara-saudara Sekalian Oke Saya Rasa Cukup Terima Kasih Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak